Hai mesau nih kemas jalan lagi nih ikuti terusnya sepian video ini teman-teman yang di depan itu namanya hutan kerama wonga kelarak wonga kelarak atau hutan keramat eh hutan keramat dari orang untuk dilolong dan disitu kalau untuk mau ambil kelapa dan pinang harus dilalui dengan ritual khusus ya dan di sekitar sini adalah lokasi untuk keladang orang-orang disini dan disini kalau orang mau buka kebun baru ini juga harus dengan ritual khususnya teman-teman dan ini kalau buka juga semuanya harus buka serentak ya satu kawasan ini dikerja serentak dan kalau mau berhenti juga harus semuanya berhenti terus yang namanya tinjutradiusinol juga seringnya di bukan sering tapi selalu dilakukan disini apabila kebun-kebun di sekitar ini dikerja oleh pemiliknya dan setelah musim panen ritual panen dan sukaran panennya dilakukan disini dan saat itu juga ada satu acara yang ditunggu-tunggu yakni acara hadok hadok atau tinjuh tinjuh tradisional jadi tidak ada sabuk yang direbut ya ini teman-teman ya kayak punya kondisi jalan disini makanya tadi saya bilang apa harus punya kalian khusus dulu ya baru bisa lewat sini dan menurut saya punya saudara dua orang disini kalau lewat musim hujan begini itu masih lebih bagus ketimbang kita lewat pas musim kemarau ya itu ada seru dan ubi itu ada yang butuh bisa ambil saja oke teman-teman kami masih dalam perjalanan dan Marsela ya dia kelihatan kecil sekali terasa sedang berada di atas ketinggian ya bisa dilihat teman-teman iya yang di sebelah situ dekat itu Berenai Berenai bukan Brunei itu dia sedalam desa Lusilame atau atau wolok sementara yang jauh disana lagi ada lewaji ya dan kampung bakannya agak tersembunyi muda lerek juga tersembunyi sedikit iya yang itu Teluk Lebala tuh Teluk Lebala terus bergisir sedikit lagi iya yang ada tanjung kecil itu di sebelahnya tuh Wulandoni Wulandoni ibu kota kecematan Wulandoni di pantai selatan Lembata Lembata tuh di Nusa Tenggara Timur ya teman-temannya dan disitu sudah ada pelabuan feri yang selama ini melayani kapal-kapal yang sana ya kapal-kapal dari Laakupang Wulandoni terus keliling-keliling lagi dan kembali lagi ke Wulandoni ya kalau yang ini teman-teman ini kalau kami disini menyebutnya bilang Watmelut Watmelut kalau memang disini ada batu Watmelut ada batu licin ya karena ada detas bukit ada batu yang permukanya agak bagus ya dan disitu sepertinya ada gambar hati yang pecan ya tapi kira-kira hati siapa ini iya kalau ini tempat ini biasa kalau musim kemarau itu campunya mama-mama disini biasa kupas ubi kayu terus datang jemur disini dan ini kan bersih toh jadi nanti hasilnya juga bersih teman-teman nanti ubi kering itu ada yang buat putu ada juga yang buat masak pemakanan termaknya ya kita harus perhatian di jalan mulai karena ini kalau kita jatuh maka hape jatuh dan videonya juga tidak bisa lanjut lagi oke dan sebentar lagi saya akan turun sampai ke jalan dan untuk teman-teman yang mungkin baru lihat jalur ini ini juga termasuk jalur tekstrim ya teman-teman dan yang bisa temus disini dengan kendaraan roda 2 dengan penumpang atau beban barat itu hanya orang-orang yang punya kalian khusus kalau yang pemula saya sarankan sebaiknya dicoba dulu ya kalau rasa gemetar parkir motor kita jalan kaki rame-rame seperti saya ya teman-teman ku semuanya kami masih masih di jalan juga dan sepertinya ada suara sepeda motor dari sana ya dan ternyata itu adalah Rudy saudara saya adik saya dari baju merah motor supra ini yang punya skill khususnya ini namun ki kebun ki kurek ubi kayu ini penakluk Jalan yang tadi tuh ya teman-temannya Ya hanya mereka yang Pergi pulang dengan muatan atau kosong Berani tembus Dalam segala musim Baik siang maupun malam Dan yang tadi tuh Itu sepunya ade teman-temannya Sementara yang ini nih saya punya anak nih Dia penama Marcella Tadi sepanjang jalan dia protes Protes bilang bapak Kenapa kita punya kampung nih Jalan menurun semua Saya bilang iya Karena kita punya kampung di lembah Kalau kita punya kampung di gunung berarti Jalannya mendaki semua Eh Marcella Sudah kat Tinggal 5 menit lagi kita sampai nih Ya ini kita sampai di kampungnya teman-teman Sampai jumpa di video kali ya Terima kasih